Kristus itu adalah Mesias Mesias itu manusia Manusia yang memberkati Dan menyuruh dia untuk menjadi Mesias adalah Allah Dalam arti ini dia kepala juga Dari sisi ilahinya Karena firman itu keluarnya dari Allah Dari sisi ke Mesiasnya Karena memang Mesias itu manusia Yang diutus oleh Allah Makanya dikatakan Kepala Kristus adalah Yang terakhir Payet 3 Terlalu wajahkan Dan tuliskanlah Kepada Malaikat Cengat di Laut Dikia Ayat 12 Barang siapa menang Ia akan ku jadikan Soko guru Di dalam baik suci Allahku Allahku Dan ia Tidak akan keluar lagi Dari situ Dan padanya Akan ku tuliskan Nama Allahku Allahku Nama kota Allahku Allahku Yaitu Yerusalem baru Yang turun dari sorga Dari Allahku Dan namaku yang baru Jadi alimentasi mereka adalah sama Kok Allah punya Allah Yang punya Allah Yang punya Allah Maksudnya bukan Allah Jawabannya sudah sama Meskipun Yesus sudah dimuliakan Dia tetap manusia Dia memilih manusia Kesatu Kedua Keilahiannya pun Keluarnya dari Allah Yang firman Keluar dari bah Dari bah Dari arti inilah Maka dia disebut Allah itu sebagai Allah Banyak cara dia ngomong sebagai manusia Yang dimuliakan Tapi tidak berarti Kalahnya lebih rendah dari Allah Ini memang susah ya Memahami Yesus ini Sulit ya Ada banyak kesamaan Dengan Allah Dengan Bapak Tapi juga Sebetulnya bukan Bapak gitu ya Iya Iya sama lah Kata-kata saya ini kan Kalau saya ngomong Orang itu kenal saya kan Tapi kata-kata saya kan berwujud Jadi Mungkin kan banyak kemungkinan orang Yang kurang Serebat Untuk Menarik kesimpulan Yang salah Makanya harus belajar Jelasin ya Jadi hal-hal yang dikatakan Tentang Yesus Yang kelihatannya Lebih rendah dari Allah Itu dibicarakan Karena inkarnasinya Ya Atau dibicarakan Karena dia memang Keluarnya dari Allah Dari Allah Dua hal ini Jadi kalau sudah tahu kuncinya Kita dah seboya Oh Yesus Oh iya Dia akan mengatakan Sebagai manusia Sebagai inkarnas Yang berinkarnas Jelasin ya Jadi disini Kita berbicara Tentang keilahian Dan kemanusiaan Yesus Pertanyaannya sekarang Apakah Allah Dan Tuhan itu sama Yesus Disebut Menyebut dirinya Tuhan Kita baca di dalam Yohanes Pasal yang ke 13 Ayat 13 Yohanes 13 Ayat 13 Tolong baca Kamu menyebut Aku guru dan Tuhan Dan katamu Itu tepat Dan katamu Itu tepat Sebab memang Akulah guru dan Tuhan Tapi Yesus Tidak pernah mengatakan Memang akulah Allah Meskipun akhir-akhir Mengatakan Tapi dari mulutnya Ada kata-kata Tapi kata-kata Bahwa aku adalah Tuhan Ada Nah pertanyaannya Apakah Yesus disebut sebagai Allah Dengan Yesus disebut sebagai Tuhan Itu artinya sama Tidak Nah ini banyak orang Persengguliru juga Kita baca dari Rumah pasal yang ke Sepuluh Ayat 9 dan 10 Sebab jika kamu mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Siapa yang Tuhan Yesus Terus Bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang Nah siapa yang membangkitkan Yesus yang Tuhan ini Allah Kalau gitu Allah dan Tuhan Artinya sama Anda menurut ayat ini Menurut ayat ini ya Dibedakan ya Nah Yang Tuhan itu Yesus Yang membangkitkan Yesus yang Tuhan Hintah adalah Allah Jadi Allah dan Tuhan Menurut ayat ini beda Jelas ini ya Kita baca juga Dalam Yesus 1 Korintus 6-14 Allah yang membangkitkan Tuhan Nah Akan membangkitkan kita juga Kalau Tuhan dan Allah artinya sama Ini kalimat Masu akal Tuhan membangkitkan Tuhan Tuhan membangkitkan Allah Itu nanti-nanti Padahal yang dimaksud Allah itu adalah Bapak Yang dimaksud Yesus adalah Yang dimaksud Tuhan adalah Kristus Jadi kalau kita membuat Membuat Mengangkat katanya berbeda Pasti ada maksudnya Bukan serampangan Yang sambil lalu Baca kemananya Kita baca juga 1 Korintus 8-6 Namun bagi kita Hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Yang daripadanya berasal Segala sesuatu Yang Untuk dia Kita hidup Yang Dan satu Tuhan saja Yaitu Yesus Kristus Yang olehnya Segala sesuatu Telah dijadikan Jadi satu Allah Ada berapa satu Allah Ada berapa Allah Siapa Ada berapa Tuhan Siapa Siapa Kalau itu Gelar Tuhan untuk Yesus Dan gelar Allah Sebutan Allah untuk Bapak Sama Ya tidak Ya sama Yang satunya adalah Theos Yang satunya adalah Kireos Kireos Tuhan Nah sekarang Kalau Yesus itu adalah Tuhan Dibindakan dengan Allah Yang adalah Bapak Kita baca satu ayat lagi Masa banyak Sudah ini Baca ada berapa ayat saja Dua porintus pasal Yang ke Terima kasih Saya lupa ya, tapi ya memang menegaskan lagi gitu. Itu episode 3.14. Itulah selamnya aku setuju kepada Bapak, yang daripadanya semua trulam yang disongkar-mesongkar dari atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia berkaitan. Itu bukan itu ayatnya. Pasal 1-17. Apa Ephesus? Ephesus 1-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan. Bahasa sulitnya. The God of kalau bahasa Inggris. Dan memohon pada The God of. Allahnya. Tuhan, Yesus, Kristus. Yaitu? Bapak yang kuliah itu. Jadi kalau begitu Bapak dan Yesus sama enggak? Bapak itu apanya Yesus menurut saya? Allahnya Yesus. Allahnya Tuhan Yesus. Bapak kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan Bapak kami. Tuhan Yesus itu anaknya Bapak. Tidaknya kan orang-orang yang berbuda. Ya karena yang kecil-kecil itu enggak diperhatikan. Dan akhirnya berteologi itu jadi bingung. Ditanya orang bingung sendiri. Karena sudah salah dari awal gitu. Ya. Jadi dalam ayatnya dikatakan bahwa Bapak itu Tuhannya Yesus. Allahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dalam bahasa Inggris memang jelas sekali ya? Bapak. Bagaimana? Dalam bahasa Inggrisnya jelas. Ya. That the God of our Lord. The God of our Lord, Jesus Christ. Terus? The Father. The Father. The Father. Jadi kalau The Father jelas bukan Yesus. The Father is the God. Sang Bapak itu Allahnya. Kalau terjemahan bahasa Jawa jelas. Allah. Allah. Yesus Christus. Ya Allahnya gitu loh. Ya itu sang Romo yang mohonkang mohon mulia. Ya itu Allah. Sang Bapak yang maha puan. Yang maha mulia. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa salah baca Alkitab. Orang-orang ini. Yang pada mutbah dan pada ngajarin itu bisa salah baca Alkitab. Nah. Kalau Yesus itu Tuhan. Dan. Yang disebut Allah itu adalah Bapak. Yang buat dia jadi Yesus jadi Tuhan itu siapa? Itu kan sekarang. Baca kan. Baca dalam kekisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Bahwa Allah telah membuat Yesus. Yang kamu salibah itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah. Emang iya menjadi membuat Yesus jadi Tuhan siapa? Bapak. Allah. Kalau yang membuat Yesus jadi Tuhan itu Allah. Bapak. Apakah Bapak artinya sama dengan Tuhan? Bagi gelar Yesus. Ya. Enggak. Itu gelar yang diberikan oleh Bapak kepada Yesus. Artinya apa? Tuhan itu artinya penguasa. Sayang dalam bahasa Indonesia tidak ada kata yang sama. Yang digunakan dengan kata Tuhan untuk manusia dan untuk Tuhan. Kalau bahasa Jawa ada. Bahasa Mandarin juga ada. Chu. Chu. Chu ini bisa. Bisa Tuhan biasa kan. Bahasa Jawa ada. Bahasa Jawa ada. Gusti. Gusti. Bisa Gusti Allah. Bisa Gusti Manggu Nenggoro. Di Solo sana. Bahasa Indonesia tidak ada. Kalau manusia cuma tua. Bahasa Melayu Lama ada. Aditya Warman disebut sebagai Tuhanku Hajimantrolo. Bisa ingat pelajaran kelas kimadu Ternyata bahasa Melayu Rama manusia juga disebut Tuhan Dalam mengerti Tuhan Nah kalau Yesus disebut Tuhan Dalam arti apa? Dalam arti penguasa Kapan dia mengumumkan kekuasaan Ketika dia yang kesulkan Kita baca dalam Matius pasal 28 Ayat 18 Yesus berarti mereka berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa Di sorga dan di bumi Kepadaku telah diberikan Berarti kalau diberikan ada yang? Siapa? Alat Bapak Apa yang diberikan kepada Yesus oleh Alat Bapak? Segala kuasa Bukan hanya kuasa loh ya Segala kuasa Kalau dia memiliki segala kuasa yang diberikan Bapak Sebutannya apa dia ini? Sang maha penguasa Sang maha penguasa Nah itulah Tuhan Sang maha penguasa Itulah segala kuasa Jadi kalau begitu Yesus disebut Tuhan Adalah jabatan kepenguasaan Bukan kodrat keilahian Siapa yang memberi jabatan penguasaan? Bapak Halo? Halo? Menikah Yuriko Yang Bapaknya masih menghujud Itu adik yang benar-benar beban mau didoakan Saya kira orang Jepang Yuriko Saya kira perempuan Yuriko 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 Ya Jadi Jelas ini ya Jadi Yesus itu disebut Tuhan Itu adalah Gelar jabatan kepenguasaan Yang diberikan oleh Bapak Kepada Yesus Sesudah dia naik Sesudah bangkit Dan naik ke surga Makanya disebut Raja Segala Raja Tapi kalau Yesus itu disebut Tuhan Itu adalah Kodrat keilahian Sebagai firman Yang satu dengan bangkit Jadi pertanyaannya Apakah Yesus itu Allah? Tunggu dulu Dilihat dari mananya Dari sisi bentuk manusianya Sebagai akibat dengan prasih Dia bukan Allah Dia adalah manusia Tapi kalau sekarang Bisa dilakukan Allah Kalau sekarang Ya tetap manusia juga Tapi sudah saya jelaskan lagi Punya tubuh kok Ya Dari dulu ya bisa disebut Allah juga Karena dia Firman yang menjadi pribadinya Dia kan firman itu Ya kan Makanya Sejak di menurutnya Maria Gila Maria sudah disebut Ibu Tuhan Ini bukan gelarnya orang katolik Ini dari Alkitab Kita baca dari Lukas 1 dan 4 3 Siapakah aku ini Sampai Ibu Tuhan Ibu siapa? Ibu Tuhan beratang Memunjungi aku Jadi Maria disulta apa? Ibu Tuhan Ibu Tuhan Bunda apa? Karena apa? Karena mungkin Tuhan disini Artinya Jabatan Karena dia masih baik Belum lahir Belum diangkat dalam kemulia Kemuliaan Bagi Tuhan disini Menunjuk kepada Kirios Dalam perjanjian lama Yahweh Jadi kata Tuhan itu Ada tiga penggunanya Ketika Yesus Belum dewasa Ini masih diperut loh ini Disebut Tuhan Tidak mungkin artinya Pak Bayi gak akan disebut Pak Dan mungkin artinya Yang menerima Jabatan kepenguasaan Orang bayi belum apa-apa Di jabatan kepenguasaan Dari mana? Maka ini pasti menunjuk kepada Tuhan dari terjemahan Persidia namat Kirios Yang artinya Yahweh Menunjuk pada Kelayannya Jadi disini Maria disebut Ibu Tuhan Artinya sama dengan Maria disebut Bunda Alak Bundanya Yahweh Yang sekarang Bersambung Yang kedua Ketika para rasulnya Waktu Yesus Menyebut Tuhan Dalam terjemahan Bahasa dunia itu Seharusnya Tuhan Waktu dia masih hidup Di dunia Dengan murid-muridnya Seharusnya Tuhan Seharusnya Tuhan Semua itu Dan mungkin Tuhan Orang Yahudi Kok menyebut Bangusnya Tuhan Dari mana? Ini kadang-kadang Elahnya Cara menerjemahkan Gak memperhitungkan Itu gitu loh Baru sesudah Dianang ke Sogat Tuhan itu Merujuk kepada Gelar kepenguasaan Yang diberikan Bapak kepadanya Jelas ya Gak begitu ya Jadi begitu Tuhan Yesus Artinya Allah Yesus Atau bukan? Gimana? Tuhan Yesus Artinya Allah Yesus Atau bukan? Bukan Tuhan Yesus Artinya Sang penguasa Yesus Kristus Jadi kalau gitu Yesus itu Allah atau manusia? Ya Allah Ya manusia Yesus itu apa Tuhan? Ya Karena dia telah diangkat Oleh Bapak Dalam kemulia Kemuliaan Dengan dikirim Segala kuasa Keseluruhan Dan Jelas ini ya Oleh karena itu Tuhan yang kedua kali Dikatakan itu Kemanusiaan ini Yang diangkat ya Kemanusiaan yang diangkat Kalau yang pertama Yang lukas 1 Ayat 4 per 3 Sama lukas 2 Ayat 11 Itu merujuk kepada Tuhan Yahudi Sebelum dia menjadi Sebelum dia lahir Belum diangkat Pengangkatannya Sudah bangkit Ini besar aja Belum kok Ya lah Udah Pertanyaan selanjutnya adalah Orang-orang yang mengatakan Yesus itu adalah Allah Allah adalah Bapak Mungkin mereka memperhatikan Formula baptisan yang amat Buat Dimana orang dibatiskan Kau dibatiskan dalam nama Bapak Putra Rokudus Yaitu Tuhan Yesus Kristus Ini baik bidat Ini ada yang sesat Sebab Bapak Putra Rokudus Itu bukan Tuhan Yesus Kristus Alasannya mereka Menggunakan formula ini adalah Yang pertama Tidak tahu bahasa aslinya Dia hanya membandingkan Matius pasal 28 Ayat 19 Dengan kisah Rasul 2 Yang ke 8 Tolong baca kan Matius 28 Ayat yang ke 19 Dengan kisah Rasul 2 Ayat yang ke 8 Matius 28 Ayat yang ke 19 Karena itu pergilah Dan ketika lah semua bangsa Mulutku Dan baptis Matius lah mereka dalam nama Bapak Anak 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 Bahasa aslinya Begini Basaslinya Matius pasal 28 Ayat yang ke 19 Ini Kalau tau bahasa aslinya Kalau tau bahasa aslinya Akan enak Pasti Oh iya Ternyata maksudnya Kalau tafsiran Terjemahan Terjemahan itu selalu tafsiran 28 Ayat 19 Berkata materanya Pergilah kalian Mati tersate Dan muridkanlah kalian Pandata etnik Semua bangsa Baptizondes Baptiskanlah Aptus Mereka Is Toonoma Masuk ke dalam nama Tuh Arti literalnya Is Toonoma Masuk ke dalam nama Dupatros Daripada Sang Bapak Ketuyu Daripada Semputra Ketuyu Penekmantos Daripada Sang Rambutus Is Jadi disini Kata yang digunakan Yang dalam Terjemahan dalam bahasa Indonesia Dalam itu adalah Masuk ke dalam Is Jadi baptisan itu Menyatukan orang dengan Tertungan Maksudnya Nah Sekarang bagaimana dengan Kisah Rasul 2 3 8 Jawab Itu Para mereka Bertopatlah Dan Masing-masing Memberi dirimu Di baptis Dalam Nama Yesus Dan Pakai nama Dalam Dalam Sehingga Dari Kata-kata Dalam Ini Jadi Baptiskan Dalam Nama Bapak Putra Kudus Itu Baptiskan Dalam Nama Tuhan Yesus Kalau Gitu Bapak Putra Kudus Itu Sama Dengan Tuhan Yesus Kristus Ini teologi Abah Lepah Dan Sesak Ya Saya Kata Ya Saya Bajakan Sekarang Belum Selesa Saya Ya Nah Sekarang Bagaimana Bahasa Aslinya Menurut Bahasa Aslinya Dalam Kisah Rasul Pasal Dua Ini Terdiman Yang lain Jauh Dari Sempurna Ya Makanya Saya Selalu Ingatkan Kalau Menong Jadi Guru Paling Tidak Taulah Bahasa Aslinya Jangan Beran Jadi Guru Kalau Tengah Bahasa Aslinya Tengah Memadai Bahaya Mereka Membuat Revisi Gengsi Ya Tau Mungkin Banyak Pesanan Terlalu Banyak Denominasi Saya Sudah Ingatkan Dan Waktu itu Saya memang Sedang Melantap Waktunya Belum Ada Saya Mau Ikut Merevisi Saya Ikut Di sana Tapi Waktunya Saya Belum Ada Kalau Banyak Kerjaan Mau Ini Mau Ini Kita Baca Dalam Kisah Rasul 2 Ayat 36 Dengarkan Dia Pun Tau Bahasa Semin Tapi Dengarkan Ada Kata Kata Yang Bida Kisah Rasul 2 Ayat 36 38 Eh 38 Petrus De Epi Pros Actus Berkatalah Petrus Pada Mereka Metanois Bertobatlah Kalian Ke Vaktis Gito Ekastos Imun Dan Berbaktislah Kalian Masing-masing Epi To Ono Mati Tidak Dalam Matius En To Onoma Disini Epi To Onomati Kalau beda bunyi Ya memang Beda arti Artinya apa? Epi itu artinya Di atas Epi To Onomati Di atas Nama Is Terima Itu masuk Dalam Terima 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 Kedelapan Kedelapan Ayat 17 Kisah 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 Ayat yang ke-14 Kisah Kisah 8 Ayat yang ke-14 Ketika Rasul-Rasul itu Mengeri Dijudus Saya mendengar Bahwa Tanah Samaria Telah menerima Firman ala Mereka Menutus Petrus Dan Dihara Sesitu Terus Setiba Setiba Disitu Kedua Rasul Berdoa Orang-orang Samaria Itu Beroleh Roh Kudus Terus Ayat 16 Sebab Roh Kudus Belum Turun Di atas Seorang Pun Di antara Mereka Mereka Hanya Di Baktis Dalam Nama Padahal Bahasa Hasilnya Nggak Dalam Yang Kisah Tuan Galatan Tadi Bahasa Hasilnya Di atas Ini Coba Saya Baca Ayat Yang ke-14 Ini Bisa 8 Kisah 8 Jumlah Aku Santes D I E E Yerusalem Apostoli Ketika Yerusalem Yerusalem Mendengar Ot Dede Te Isamaria Ton Lohon Duteu Bahwa Orang-orang Samaria Telah Menerima Beriman Allah Apestilan Prosaktus Mereka Memilih Mengirim Padanya Ton Petron Oke Ioannim Petrus Dan Ioannes Itines Katalvantes Coba langsung Ayo Ayatnya Ayat 16 Ya Ya Mereka 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 Hanya Mereka Hanya Dibaptiskan Ipar Ipar Iparhut Is Is Tono Madu Hiduri Disini Sama Dengan Kisah Rasul Is Matheus Is Jadi Kisah Rasul 2 38 Adalah Epi Kisah Rasul 8 Ayat Berapa ini 16 Itu adalah Is Oke Sekarang Kisah Rasul Pasal 10 Ayat 46 Pasal 10 Ayat 46 Mereka mendengar Orang-orang itu Berkata-kata Bahasa Rok Dan Berkata Petrus Ayat 48 Ayat 48 Yang dibaptiskan Yang dibaptiskan Kisah Rasul 10 Ayat 48 Lalu Menyuruh Mereka Dibaptis Dalam Nata Yesus Nah Dalam Semua Dalam Bahasa Indonesia Tapi Kalau kita Lihat Dalam Bahasa Aslinya Ternyata Bikin Begini Ayat 48 Kita Lihat Ternyata Kata-kata Kecil Kecil Ternyata Penting Juga Kelihatannya Kecil Tapi Ternyata Itu Secara Teologi Sangat Menentukan Kisah Rasul Satu Ayat 48 Bunyinya Gini Vaptis Vaptis Thin Dibaptiskan N To Onomati Di sini N Dalam Bukan Di dalam Dalam Jadi Beda Konsepnya Beda Artinya Landasan Kita Dibaptiskan Adalah Karya Yesus Dan Kita Harus Sudah Dalam Artinya Percaya Pada Yesus Tujuan Menyatu Dengan Yesus Supaya Menyatu Dengan Tertunggal Itu tujuannya Jadi Vaptiskan Bukan Yang Sekedar Upacara Tidak Tidak Artinya Tidak Makanya Orang Mengatakan Vaptisan Dekat Gunanya Itu bukan Alkitab Yang Dajat Vaptisan Itu misteri Yang Menyatukan Kita Dengan Karya Yesus Nah Yang Terakhir Adalah Yohannes 19 Ayat 5 Yohannes 19 Ayat Yang 5 Tolong Bacakan Lalu Yesus Keluar Bermat Kota Kisah Rasul Kisah 19 5 Ketika Mereka Menengah Hal itu Mereka Memberi Diri Mereka Dibaptis Dalam Nama Tuhan Yesus Ini Eis Masuk Dalam Ada Dua Is Ada Satu N Ada Satu Epi Dan Mungkin Lalu Ini Dibak Kena Formula Bertisan Mana Yang Mau Diucapkan Dari Tiga Ini Ya Kan Mana Yang Diucapkan Kalau Itu Memang Formula Berarti Memang Bukan Formula Ini Penjelasan Makanya Menggabungkan Matius 28 Dengan 18 Dengan Bunyi Dalam Kisah Lalu Akan Jadi Kebunyuan Just Sehingga Mengambil Teologi Dari Gatungan Ini Lalu Mengimpulkan Allah Bapak Itu Yesus Itu Keliru Luar Biasa Gak 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 Valid Gitu Teologi Nah Sekarang Ini Dari Sisi Penggunaan Formula Sisi Makna Segara Kalau Bapak Putra Roh Kudus Itu Sama Dengan Tuhan Yesus Kristus Dengan Bertian Bapak Itu Artinya Tuhan Anak Itu Artinya Yesus Roh Kudus Artinya Kristus Mari kita Kupas Betulkah Bapak Itu Dalam Formula Ketunggal Sama Dengan Gelar Tuhan Yesus Enggak Gelar Tuhan 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 Siapa Penguasa Siapa Yang Membeli Bapak Berarti Bapak Dalam Formula Tuhan Tidak Sama Dengan Gelar Tuhan Yesus Jelas Betulkah Kalau Gitu Gelar Putra Atau Anak Dalam Bertunggal Sama Dengan Nama Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Tidak Anak Sudah Ada Sejak Ketal Karena Allah Menciptakan Dunia Melalui Anak Nama Yesus Baru Muncul Buka Malekat Beritahu Pada Maria Jelas Anak Itu Adalah Sebutan Untuk Firman Yesus Adalah Nama Kemanusiaan Dari Firman Ketika Jadi Manusia Maka Mengatakan Bahwa Anak Itu Sama Dengan Nama Yesus Kekeliruan Yang Luar Biasa Ya Dari Awal Dari Keliru Menyemakan Gelar Tuhan Yesus Dengan Bapak Sudah Keliru Dari Awal Terus Roh Kudus Sama Dengan Kristus Kristus Itu Bahasa Yunani Terjemahan Dari Bahasa Ibrani Hal Masyia Artinya Orang Yang Diorang Nah Roh Kudus Adalah Roh Yang Murah Pertanyaan Saya Orang Ini Ngerti Bahasa Indonesia Di Dan Me Itu Sama Anda Mengurapi Dan Di Urapi Itu Sama Anda Di Dan Nah Inilah Ketika Anda Hati-hati Menggunakan Bahasa Jadi Keliru Jadi Kalau Gitu Gelar Tuhan Tuhan Yesus Artinya Bukan Bapak Itu Jabatan Kemuasaan Yang Diberikan Oleh Bapak Nama Yesus Yang Dibunakan Dalam Tuhan Yesus Tidak Sama Dengan Gelar Putra Karena Nama Yesus Baru Muncul Ketika Dia Jadi Manusia Nama Putra Sudah Ada Alam Menciptakan Dunia Melalui Putra Dan Gelar Kristus Yang Diurapi Tidak Sama Dengan Roh Kudus Rok Kudus Rok Kudus Artinya Orang Rok Kudus Yang Mengurapi Kristus Artinya Yang Diurapi Jelas Jadi Kalau Begitu Tuhan Yesus Kristus Tidak Sama Dengan Bapak Putra Roh Kudus Yang Disebut Tuhan Yesus Kristus Adalah Putra Itu Saja Tuhan Adalah